Halo Nakama, Mimin akan ajak kalian untuk membahas marinir angkatan laut yang menjadi teman Luffy, yaitu Kobi. 5 Fakta Menarik Darinya di Anime One Piece Kobi adalah karakter fiksi dalam seri anime dan manga populer One Piece yang diciptakan oleh Eiichiro Oda. Di anime One Piece, Kobi memulai sebagai anak buah kapal di kapal bajak laut Alvida, di mana dia diperlakukan dengan buruk dan sering dibuli oleh kru kapal. Kobi di anime One Piece memiliki mimpi menjadi anggota marinir dan melawan ketidakadilan. Bertemu dengan protagonis Monkey D. Luffy, awal seri ketika Luffy datang menyelamatkannya dari para bajak laut. Karakter Kobi mewakili tema pertumbuhan pribadi dan perjuangan untuk keadilan dalam One Piece. Perjalanan Kobi terjalin dengan tema sentral persahabatan, petualangan, dan pengajaran impian yang mendefinisikan seri One Piece. Inilah 5 fakta menarik dari Kobi di anime One Piece. Check this out! Yang pertama, awal yang sulit. Ketika pertama kali diperkenalkan, Kobi adalah seorang anak lemah dan penakut yang diperlakukan dengan buruk oleh kru bajak laut Alvida. Dia dikenal karena penampilannya yang kikuk, kurang percaya diri, agak gemuk, dan memakai kacamata bundar. Yang kedua, memiliki mimpi menjadi marinir. Kobi memiliki impian kuat untuk menjadi anggota marinir dan melawan ketidakadilan. Ini adalah motivasi utamanya untuk berusaha lebih keras dan memulai perjalanan pelatihannya. Yang ketiga, pelatihan bersama Garp. Setelah bergabung dengan marinir, Kobi menjalani pelatihan keras di bawah bimbingan Vice Admiral Monkey D. Garp, kakek dari Monkey D. Luffy. Pelatihan ini membantu Kobi mengembangkan keterampilan tempur dan kekuatan yang luar biasa. Lanjut yang keempat adalah kekuatan Kobi. Salah satu aspek utama kekuatan Kobi adalah penguasaan atas haki. Haki adalah kekuatan spiritual yang ada dalam dunia One Piece. Kobi belajar menggunakan haki yang memungkinkannya untuk merasakan kehadiran dan niat musuh. Serta haki raja atau hausyaku haki yang memungkinkannya mempengaruhi perasaan orang lain dan bahkan mengalahkan mereka. Kobi memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar daripada saat awal diperkenalkan. Keterampilan tempur yang ia kembangkan termasuk pertarungan tangan kosong dan penggunaan senjata. Dan yang terakhir, perubahan fisik dan mental. Seiring berjalannya waktu, Kobi mengalami perubahan besar baik dalam hal fisik maupun mental. Dia gak hanya tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan berani nakama, tetapi juga memiliki sikap yang lebih percaya diri.